selamat menikmati hai 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 Aduh guys maaf barusan bayar dulu kacis ya hai 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 kalau nggak dibayar stasiun Bandung ya ya stasiun Bandung yang dimana ada seleng di sini kupu-kupu liar ya guys ya hai 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 bicara soal Bandung ya teman eh saya asli lahir di Bandung belas terang ya afrika-afrika sama aplikasi darah-afrika ada darah-darah aqua darah dingin ya pokoknya masih terang-darah-darah berang-darah pokoknya mah terus gimana pagi lang saya hidup sekolah angkara kayak si Haji sudah 26 tahun di Bandung ya masih mencari PLPL maksudnya teh penamping itu teh penamping lihuk penamping hidup ah penamping lamanya oh iya bener untuk para mojang-mojang atau gadis-gadis di luar sana ya ya pokoknya intinya daerah Bandung aja ya supaya tidak jauh-jauh amat sama saya sama saya gitu artinya mah mau di luar juga enggak apa-apa sih nah siap masuk masuk juga karena kan cinta tidak mengenal jarak gitu ya bener ya bisa DM-DM ke bilang gue bilang 26 ya guys atau mampir ke ke toko-toko disana toko bangunan tanyain aja lah pokoknya mah pengawai apa tuh lihat guys anaknya seba juga berlampingan guys masa kita bertiga anjing cowok lagi cowok lagi cowok lagi eh sorry saya udah punya istri guys oh iya iya saya udah punya istri sedikit cerita ya oke kawan eh tentang grup-grup di Bandung ya kalian harus tahu daerah-daerah mana saja Bukan daerah-daerah mana yang tempat macet mah tempat makan tempat makan yang lagi OOTD oke oke apa-apa lu kejanding kejadian outfit of the day terus tempat nongki-nongki saya kasih saran untuk daerah buah batu itu untuk hiburan guys kalau kalian punya pikiran penat terus frustasi ya tapi kan daerah sini juga ada ya berada berada di sana di kiri ada tempat bunuh diri ya temen terserah oh terang kereta ya iya kalau bunuh diri jangan ya jangan itu tidak dianjurkan oleh agama amit-amit ya amit-amit itu tidak dianjurkan tapi boleh dicoba jangan juga jangan 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 ditiru kawan-kawan masa iya anak Bandung kustasi wuuh anak Bandung tuh stres guys asik-asik asik-asik apalagi kita kalau kalau keberaga ke daerah situlah iya habis itu kan ada tempat-tempat nyanyi kalau misalkan mau tempat-tempat nyanyi barang malam lah jadi menghilangkan resep apa penat gitu ya apa sih pokoknya kesel ya guys gitu lah yur penatlah jadi yang pikirannya lagi kacau ya sebagai contoh ada teman saya ini pulang-ulang kawan jadi ini ini di teman-teman dunia di dunia di dunia di dunia oke pribadi pribadi eh i went selling for your in Bandung city i was born to West Japa thank you I want to tell you for my life oke guys tapi itu apa hatinya ingin bercerita tentang hidup aku ya tapi nanti aja soalnya kita kan oh ya nanti aja guys oke ya bongkar dulu ya I want to bongkar di cahaya amadyani iya cahaya aja ya ini langsung ke amadyani ya oke hehehe 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 nah disini guys sekarang ke bagian parkir jadi disini aja yang terlalu banyak banget ya oke bongkar dulu ya guys gedea harusnya udah jelas masuk kan oh hehehe ayo pak hai 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 batin nyisya telah kakeliningan ya di sini tempat kediamannya Adelondok di sana ada Adelondok di sana ada Adelondok Adek kalau jam segini kawan teras ini emang macet sih sudah iya kan tadi mau mau cerita Oh iya naikin dulu kacanya biar jelas kita bercerita sedikit tentang personal ya guys jadi di Bandung ini dari saya lahir mungkin sampai sampai sekarang ya peningkatan Bandung mulai adalah Alhamdulillah dari wali kota Ridwan Kamil sampai Gubernur Ridwan Kamil Bandung bisa dibilang majulah dengan keadaan infrastruktur yang ada dengan sarana dengan pelasarana yang ada dengan ekonomi yang ada ya kita patut masukin jempolan buat soal-soal ini ngomong-ngomong politik apa bukan enggak ini kan bercerita kita bercerita bercerita cerita aja waktu SD kamu yoyo saya SD di SD Kiara condong tinggal ya guys bisa dicari di Google atau bahan-bahan buat bahan-bahan buat apa itu buat baju bikin baju baju baju-baju rajut ya baju rajut ya dari SD saya belajar matematika sambil ngerajut guys jadi lulus SD SMP 31 Bandung di sana iyalah masih jaman-jaman jaman-jaman jauh 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 jaman-jaman yang santang BSM Bandung Oh Bandung studio beli eskone 1500 beli eskone 1500 hasil ngamen guys S apa eskone eskone apa eskomunitas eskone jadi eskone lah pokoknya eskone lah pokoknya jaman-jaman pokoknya yang alaman pasti tahu eh jaman-jaman Tamiya guys Oh jaman-jamannya Tamiya terus teh kalau kalian tahu permainannya yang perahu digereser dengan yang di air yang dikasih api itu ya terus yang bebecahan yang ditarik pakai gitu Oh tahu nggak permainan-permainan murah meriah terus main patah kalau takol sirah guys jadi main-main Ludo yang kalah di takol bukan Ludo bukan karambol karambol eh terus eh yang dihukum ceplek ceplekannya ah gitu pakai jari tangan iya yang yang pakai jari tangan itu seru guys terus eh loncat kabur loncat tinggi itu lihat rok wanita waktu itu teh lihat rok aja juga ya udah udah gimana gitu mengairahkan gitu teman saya juga waktu nonton salam porno pakai kondo hal itu guys jangan ditiru ya itu bukan pendidikan yang bagus ya bukan itu bukan yang jelek itu yang jelek itu kalau dulu itu sore teh 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 kan jaman-jaman sekarang anak-anak sekarang ya Kalau sore kalau sore tuh kemana nongki nih kayak anak-anak pejabat lah ya pokoknya pejabat gaul mungkin jauh lah kalau dulu makan gimana nih nyamper nyamper bahasa indonesinya apa ya ampernya jadi nyamper nyamper aja jadi nyamperin temennya gitu ya Assalamualaikum ya walaikumsalam main bal di sore hari di lapang main bal main bal main bola main bola main bola main bola kan kata-kata dulu itu main bal main bal main bal kalau dulu juga gubluk gubluknya apa berarti ya berapa emangnya gublok 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 jadi kalau 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 di alungin ke atas ya boleh boleh ditarik ke atas ya dilempar ke atas itu namanya bublok gublok 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 gu pertama bukan anak-anak gadget milenial itu teh main dari sore star sampai sore lagi 24 jam itu maghrib mungkin pulih akhir itu maghrib betapa senangnya hari ini pulang mandi haji bukan makan mandi dulu tapi makan langsung ya enggak juga ngaji dulu orang tua dulu orang tua dulu sekarang orang-orang tua dulu ya memperiataskan anaknya itu tentang agama Oh bagus-bagus ya jadi waktu dulu teh beres-beres ngaji main petasan main petasan kalau ketahuan orang tuh otomatis lah dimarahin mungkin takut kena tangan takut kena orang itu teh jadi waktu dulu saya beres kalau kuasa petasan pulang ke rumah sekitaran jam sepuluh lah pasang lagi jam 9 balik lagi ngapain ke mesin tidur tidur Oh tidur di mesin itikap Oh jadi kan hari Sabtu itikap kita terus terus minggunya kita ikutan domba kap main pakaian minggunya kalau kalau siangnya antikap iya kan kalau tidur di mesin itikap ya beneran sampai sampai subuh sampai cerama-cerama subuh kalau dulu pernah ngalamin kuliah subuh ah kuliah subuh sebelum domba kap jam 7 itu kita top up top up kalau sekitaran jam 10 kita domba kap domba kap tadi udah domba kap mah kan itu pagi pagi jadi eh sirkulasinya gini gini wali kap itikap itikap eh dari dari malam sampai ke sahur nah itikap sahur pulang terus kuliah subuh sekitaran jam 7 kita top up jam 10 kita domba kap pertandingan pertandingan domba kap aduh domba gitu bukan main bola main bola tapi hadiahnya domba udah jadi domba kap Oh jadi eh eh terus eh kejamanan enggak lang layangan layangan cap jarum coklat terwisnya jajah makan tau jajah makan jajah makan jajah makan enggak enggak tahu astabila jajah makan jajah makan jadi kalau ada yang kalah kalah jauh kita suka berteriak jadi kalau kalah kan ada layangan tuh gitu kalau kalau di Bandung ya kalau di daerah-daerah kalian ya terus disana ada bahasa kunci sama nggak ada kalau kunci sama sama berarti kunci apa dulu kunci Inggris ini mah jadi waktu itu di barebetin kalau disana kelasannya apa obrak-obrak ada salati eh jilet-jilet emang ada ya Agus Komara itu bagus Agus Komara kalau sekali apa ditari uh uh kalah kita keren dan menang kalah kita yang lebih bagus cuma ada rantai itu bagus bagus saya kan terkuat dari rantai adu-adu bandering disana ada ya adu bandering itu pakai benang ya benang apa benang layangan ya adubat risiko ada gasolin gelasan-gelasan ya gelasan sama kalau bisa juga ada ada terus adu kartu yang yang pakai batu baterai itu ada juga kamu ada nggak yang pakai batu baterai yang digorong yang digorongin yang digorongin kartu yang adu kartu kartu yang kecil itu kartu eh nah kalau disaya suka main kayak gitu jadi dari kejauhan dikotakin kan ada yang dikotakin ada di segi tiga in dikumpulin misalkan main 10 10 semua kumpulin dikotak itu itu pakai pakai batu baterai yang digorong yang digorongin kalau misalkan si batu baterai yang kena sama si kartunya nah berarti itu menang ambil boling tiga boling itu mah jadi ngadu kartu jadi ngadu oke jadi gini kalau misalkan si batu baterainya itu ke apa ke kartu ke kartu ya menang ambil mau berapa juga yang penting ya ke gulutuk sama sama batu baterainya weh ya ke gulutruk nah terus kan aku maha Hai katanya kan di diam di bawah Oh di tanah jadi di gulutukin di gulutukin terus misalkan 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 si batu baterainya diam di kartu nah kalau misalkan diam di batu eh di kartu nah itu kalah mati itu mati matinya yang mana yang 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 ngegulutrukinnya ngelutrukin batu-batu jadi di jengkalin nah kalau misalkan deket sama kartunya nih deket sama kartu sama sama apa itu segitiga nah di jengkalin kalau misalkan ke jengkal kenal ini nah itu kalah udah hang nah gitu jadi yang tadinya menang itu di kembaliin lagi gitu tinggal kalau misalkan udah udah dapet nih kalau misalkan kamu dapet nih dapat kartu otomatis kan punya kartu nih nah punya kartu nanti kamu misalkan mau nyentang mau nyentang apa itu mau nyentang batu-baterai saya bisa kalau udah dapet kartu kalau udah kena nah ngerti gak bakom ngerti ngerti ayo kartu naon ya gambar di dikarenakan gitunya 10-an 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 10 menang kalau itu dapet kan nah dapet nak rumah cara dapet nak di gulutruk gini gitu nah kalau misalkan si batu-baterainya itu pas sama kartu nah berarti kamu dapet tapi kalau misalkan ngehindar dari kartu berarti kamu gak dapet nah jadi kamu misalkan nah kamu gak dapet si ini dapet baik pada ke deket nah bisa nyentang sih ini kamu gak bisa nyentang meskipun deket karena dia udah punya kartu kalau kamu kan belum punya kartu terus jentangnya gimana gini-gini nih aduh kelihatan sama video jadi dibawa palangkakan harus harus kena sama baterainya juga itu misalkan ini baterai batu-baterai siang nah ini batu-baterai kamu mau nyentang ke siang kenapa ini kayaknya kayaknya jadi harus harus kena sama siang nah kalau kena nanti berarti siang kalah atau kamu kalah itu tapi berarti ah percumaan nanti udah nanti dilanjut lagi kita muka dulu guys kan balik diurah ya oh karena pasti kenapa disputnya i i i selamat menikmati oke dilanjut nah jadi etak untuk yang tahu silahkan komen di YouTube ini sekaligus like subscribe dan komen oke share juga jangan lupa di share ya ke Bapak Ibu RT Lora siapapun yang dikenal ataupun yang tidak tahu atau yang tahu yang tidak tahu share dulu aja ya supaya tahu supaya tahu semoga bermanfaatlah walaupun banyak bodorannya ya kita maaf bila ada kata-kata yang enggak yang menyinggung ataupun enggak enak lah itunya ya ya maaf soalnya ini eh kebodoran ini guys kemudian malu anak kependidikan semua anak baru gede iya kita coba itu permainan dulu ya kita langlayangan terus yang apa itu kartu belutup saya enggak tahu itu kartu belutup berarti kamu enggak enggak ngalamin itu ya beda ya enggak tahu ini anak baru kemarin nih kalau pas waktu main saya itu dia itu masih bayi itu udah tua ya apa lagi kira-kira di saya permainan ya Oh itu karet aduh petis ngadu karet tahu karet hilang iya terus di kumaha nah misalkan ngadu kan satu ikatnya itu misalkan 20 ya 2020 apa 20 misalkan misalkan 20 orang nih nah 20-an kumpulin kumpulin nah disatuin kan disatuin terus pakai pakai daun caw apa itu daun pisang ya pakai daun pisang jadi diseritin kecil-kecil di kecil-kecil buat tali ada juga yang pakai jampang nah pokoknya pakai tali aja lah ya misalkan 20 orang nih nah bikin talinya 20 siapa yang siapa yang dapat apa yang pasti berarti ikat karet itu berarti menang eh jadi 20 karet 20 karet terus dihijikan jadi dihijikan aja dikumaha oh ya dihijikan ya dihijikan kan seorang nanti masanya 10 10 10 10 10 20 kan di pangkat lah kita lima 50 katanya sekarang ini kita lihat tuh tari naon yang gitu eh eh tanyian weh 20 kali ntarikolong nah kita kan di check out ya berarti 19 yang kosong nah yang satu isi jadikan si karet ini bulat nih bulat 20 20 20 20 20 nah 19 tetap aja bulat gini kan nah yang 19 nah yang satu buat tali oh otomatis kan jadi satu gitu ya jadi apa ya nggak gawing ya nah itu kali 20 dia kan orangnya misalkan 20 orang berarti talinya 20 oge 20 oge nah jadi 18 no kosong anu gijina ayah isi jadi lu isi nanti hiji anu diikat nah 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 kan kelihatan sok manam alam anu menang anu anu tempat angka anu 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 mau udah umum ya udah ke besininya udah ke besini pal-palan apa itu pal-palan apa itu paleci ditunggu kayak kayak apa biliar di satu bulat terus eh dikasih start jadi pada deket-deket yang Pak jauh-jauh apanya si kalenci nya oh di pas bulet buletan itu pas gawang ya itu namanya pal-palan apalahan itu namanya ya kalau dur jauh dur dekat dur blet nah gitu gitu kalau di saya juga ada tapi enggak tahu apa ya namanya enggak dur blet kalau itu masa main bolanya eh apa itu guys kalau misalkan ada yang tahu coba aja komen aja guys soalnya ini liar ini guys daripada suntuk enggak baca perut aja guys mohon maaf kalau yang ada-ada yang singgung apa-apa enggak ada yang maksud kesinggung ya ya enggak ada yang minggung enggak ada nggak ada maksud menyinggung lah enggak ada minggung yang baca perut aja mungkit permainan dulu mungkin permainan dulu kayak bancakan Oh bancakan cakma ngumpet ngumpet ngecarin kenteng kenteng pakai kenteng ya terus di di apa di lempar gitu yang di lempar awalnya itu dilempar iya ya jadi yang lainnya ngumpet gitu ah bahan cakkan itu kalau di saya bahan caklian berarti sama ya bahan cakkan kalau di kamu kan bancak bancakan baca kan kalau saya dua kali ini orangnya pendiam guys malu harus permainan apalagi ya entep senok itu permainan orang dewasa guys nggak boleh ya ada jejengkean jengkean tahu kamu jengkean yang yang ini jadi disangkut-sangkutin misalkan tiga orang nih yang disangkutin Oh ke pohon pisang saya lupa lagi terus babangkongan yang di air geningan ya pakai keteng banyak-banyak ya pakai keteng apa lagi ya terus memalingan asal jangan maling beneran ya itu paling beneran Oh nah ini keboleh eh jadi pengalaman gini guys eh eh waktu dimacit ya bete lah bete lah terus yang satu ada bukan satu empat empat merkiran terus yang sisanya tujuh eh berjalan lah ngelilingin 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 daerah gitu di situ kalau ada ayam nggak boleh ngulilingin ngelilingin ya ngelilingin lah di situ ada ayam kolbak kan itu jualan kelapa kolbaknya iya buat strategi lah waktu itu kita anak kecil tapi strategi udah kayak tentara itu kamu bercerita pengalaman kamu ya 7 memalingan guys oh pengalaman lagi ya yang dua beli rokok yang dua lihat keadaan ya nah ini terlalu studio guys aduh ini terlalu studio moa nah ini guys soalnya lama dia bicaranya guys ulang canggere oh belum ya lanjut dua kasih haba-hubah satu eksekusi disitu teh nih nih bahwa bok satuin kocok ditutupin terpah si kolbaknya oh ditutupin terpah ya terus kita ada kelapa nonjol nih Oh enak nih keadaan haus apa ya waktu itu yang yang dagang itu depan kios kita beli rokok di kios kita lihat keadaan satu lihat ke dua lihat keadaan yang tiga ngasih apa-apa oh itu eksekusi lah itu bahwa trik trik mungkin ya kamu dari ceritanya juga strategi Oh ya strategi ya waktu mau ngambil kirain itu kelapa ya ternyata ternyata pasti dudut ngebeledung kepala kepala beledung Oh berarti mungkin penungupan mungkin ya yang punya nya kita di uber-uber lah sampai pulang ke rumah masing-masing berarti berarti malingnya juga bukan kelapa bukan kelapa kita sampai diriungin ke RW sampai diriungin ya aduh jangan dicontoh ya guys ini mah permainan ya udah-udah permainannya ya permainannya permainan memalingan tapi kan jadi ada yang disarankan ada yang disarankan sih disarankan lah lari lah lari-lari pagi-lari pagi-lari sampai datang sore itu komper-komper Oh iya komper-komper itu komper ya kalau bonyok itu maling kalau ketawa kalau kalau ketawa ada terus itu gimana masalahnya gimana yang suaranya nangis Oh sebagian sebagian nangis tak dipanggil orang tua Oh saya mau ada tapi mungkin kan bisa diceritain ini ini kan hanya permainan enggak 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 maksud apa enggak maksud udah udah dijelasin Oh simpangnya bodoh Oh gitu jadi maksudnya simpangnya itu mungkin ah ini udah ada niat mau mendagori ya gitu kalau kita kan niatnya paling-palingan gitu tapi kalau kalau banyak-banyak pasti berarti tapi ujung-ujungnya itu bisa damai Iya cuma pecanalah itulah kenakalan jaman-jaman jaman kalenial bukan jaman genzet ya kita mah terus apa menceritakan kenakalannya ya tapi nggak boleh iya kalau kan jaman-jaman dulu mah najan-nakal tapi tempat dimasih gitu ada minum-minum nggak ada kalau dulu iya ya itu dulu bukan sekarang enggak tapi semua orang kalau misalkan kita kumpul-kumpul dulu kan ngobrol apa diskusi atau apa cerita kalau sekarang kan pada para main gadget ya kalau dulu kan kan diskusi gitu kalau sekarang kan dicoki nah distribusi nah olilah pokoknya sekarang lah miranial aja ya Iya jadi waktu juga pernah kayak gini gitu nah itu juga dari kecilnya itu kurang bahagia mungkin ya iya dah dulu nggak ada yang kayak gini dulu tuh ada roda pakai bandung oh iya buat di dorong-dorong ya mau takbiran takbiran aduh pakai roda menurut ah betul-betul pakai roda oh bener-betul pakai roda kurang tarik sih ngomong aja parah-parah bedung pakai roda dulu mah kan asik-asik itu mau pulang jam berapa nah kenakalan kita masih kenakalan wajar lah anak-anak tapi tapi ujung-ujungnya kan kita ke mesjid ya iya ujung-ujungnya ke mesjid nyari bambangnya gombel kan kalau di luar deh dulu mah jangan jangan maghrib harus pulang ya nanti kalau bisa ya nanti ada senekala katanya nggak tahu itu sampai sekarang saya nggak tahu senekala itu apa kalau senekala ya kalau senekala bukanya satu ya bukan apa ada karena kala-kala senak sandekala kan ya bukan sandeparma bukan bukan kalau itu kan waktu kalau kalau di ini sandete kayak ada perubahan dari dari merah ke hitam apa pokoknya tapi kayak kata orang-orang sande kayak lama waktu ya waktu emang waktu jadi harus harus tepat waktu mungkin pas-pas ada maghrib itu mungkin dia ibu-ibu zaman dulu kan ngakut-ngakutin mungkin biar biar si anaknya itu ke mesjid iya tahu kawan saya itu belum tahu sandekala we gombel kalau di sini mah kita kan pernah Gujrud ya di daerah saya ada hulu Batman luar dari sumur Oh itu apa-apa berbentuk orang apa berbentuk hewan atau hantu gitu kan tuh itu hantu Batman kepala doang jadi disebut pakai topeng Oh berarti kepala buntung udah ditemak kalau di saya itu hulu buntung namanya ya topengnya topeng Batman jadi itu hulu Batman kalau disana kalau kalau dulu kan hulu Batman itu mitos disana sampai-sampai sekarang belum ketahuan belum itu itu luar yang mengucapkan ya Iya misalnya masih masih mistis lah masih apa masih belum terkuak hulu Batman itu apakah bentuknya gimana tapi yang yang udah ngeliat yang udah ngeliat cina hulu Batman dan hantu itu ya iya hantu itu kalau perempuan yang cantik pasti di buru ya Iya kayaknya mah tapi kalau di daerah saya ini percaya-percaya sih waktu itu cina ada kuntil anak itu itu sebenarnya jiru sih terus waktu di ada orangtua waktu itu di lapang pipis lapang pipis ke kuntilanaknya ngeliat terus Oh pas pasti orangtuanya lagi pipis ada kuntilanak liat iya terus dikasih ditembongin tuh yang Oh itu nyatuh 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 terus gimana habur kuntinya aneh Oh mungkin sama kuntikan perempuan mungkin sama-sama dia cuman bentuknya kalau kalau punya kuntil lebih jelek mungkin kalau udah buruk mungkin ya terus disana ada pocong keliling pernah ngalamin Oh kalau pocong keliling nggak sih ada di sini pocong keliling pas tonton pocong mumun itu Oh iya sama iya pocong mumun itu kan yang maling itu mah yang maling yang mau maling apa yang ke rumah itu pocong keliling aduh cte ketrok ketrok ya enggak enggak ada enggak ada apa-apa bukan apa-apa Asia enggak enggak punya tangan Oh si pocong Oh mungkin sama kepala Iya iya tuh 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 apa itu eh eh saya yang ngerok koyah gini-koyah gini tarik-tarik deing itu kan iya tarik-tarik saya bukalah karena ruas itu ya jadi si pocongnya teman-teman ya bilang tolong bukain apa kata siapa di tali 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 kaitan si pocong teh Oh kata si pocong teh kan ini udah udah bocor ya Oh ya kepalanya diragorin terus pohon pas ngetrok teh enggak dibuka-buka ngutin aduh cte emang saya bilang tegak si pocong teh bukain naun bukain tali kapan ah cek teh naun pake di buka tali kapan di sepeda alam oh kata kamu teh udah beda alam udah beda alam saya emang nggak takut ya ya nggak takut udah beda alam buru buka penting penting naun sepeda dunia cte yuk cina kayak ngisi ngisi omeh Oh ya aku teh bukawih jadi yaitu itu mau berang iya mau berang ini bisa gede cte aduh parah parah ngetrok 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 cte padahal kan dia itu bisa-bisa ngilang ya bisa menghilang padahal mah udah gitu tapi pas mau BAB nggak bisa bukain iya kok aneh ya pakai kamar cahaya aku juga lagi aduh bawat gunanya sokses saya begadang itu nunggu pocong lama tuh lama dulu buka kain yang satunya lagi itu teh belum belum ngembilin kapasnya mungkin ya iya pulang-pulang itu kapan nanti nggak dipakai ngerang jadi ah ah cina mah kenapa berarti ah mau jadi pocong jadi apa kolor hijau ya Cina ambil modol bisa dah bisa itu mah tuh pocongnya pocongnya kocak guys pocongnya sangat kocak aduh ya sekian dari amdami vlog ya guys besok dilanjut lagi hai hai hai